Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Mad Game Privat Kali ini kita akan membahas ya, untuk soal-soal pengetahuan kuantitatif Kita bahas ya, tipe-tipe soal UTBK Tahun 2024, semangat ya deh ya, semoga kalian semuanya diterima di tahun ini, amin Nomor 1, silahkan bagi yang ingin mencoba terlebih dahulu, pause video kakak Ya, jika garis L dan G itu adalah garis yang sejajar ya, ini L dan G adalah garis yang sejajar Manakah pernyataan berikut yang benar? Poin ke satu, apakah X dikurangi Y itu hasilnya adalah 90 derajat? Kita akan coba ya deh ya, ini adalah X, disini adalah Y Nah, kita lihat pada segitiga ini, ini berarti kan segitiga Total sudut adalah 180, oke ya Maka ini adalah sudut berpelurus, maka nanti disini sudutnya adalah 180 min X Paham ya deh ya? Segitiga itu total sudutnya adalah 180 Maka nanti sudut Y Ditambah dengan 90 derajat ya, ini adalah siku-siku Ditambah dengan 180 min X Nilainya adalah 180 Total sudut pada segitiga Maka nanti kita boleh hilangkan Ya, 90-nya saya biarkan disini X-nya saya pindah ruas ya, min X pindah ruas jadi X Y-nya pindah ruas jadi min Y X min Y sama dengan 90 Maka pernyataan yang satu, pernyataan yang benar Jika satu benar, maka tiga benar Ingat ya, kalau tipe soalnya besok Abisianya seperti ini Satu, dua, tiga Satu, tiga Dua, empat Hanya empat Dan satu, dua, tiga, empat Ya, pernyataan X plus Z Nilainya adalah 180 Adalah pernyataan yang benar Misalkan ada ingin mencoba begini ya Ini adalah Z Makanya adalah sudut sehadap Ini juga nilainya sebesar Z Ini adalah sudut berpelurus Maka nanti X plus Z sama dengan 180 Kita akan coba ya Untuk poin kedua Apakah Y itu sama saja dengan Z? Salah ya Y ini adalah sudut sehadap Senilai dengan yang disini Tetapi tidak sama dengan sudut Z Ya, dikarenakan 2 adalah pernyataan yang salah Maka jawabannya Satu dan tiga Tidak ada satu, tiga, empat Ya Sekarang kita lihat ya Apakah Y ditambah Z itu adalah 180? Coba kita cek ya Untuk pernyataan satu dan tiga ya Kita boleh menggunakan metode eliminasi X min Y sama dengan 90 Atau X plus Z Di sini bawahnya adalah 180 Lalu kita eliminasi X Maka nanti Min Y min Z Itu nilainya adalah negatif 90 Atau nanti Y plus Z Sama dengan 90 Jadi yang benar adalah Y plus Z adalah 90 derajat Paham ya? Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 Diketahui persamaan eksponen ya Ini ya, D Jika Y adalah bilangan bulat Tentukan nilainya Y Oke Untuk mengerjakan soal ini Saya akan mengerjakan terlebih dahulu Untuk persamaan yang kedua Ya, pada persamaan yang kedua Kita peroleh persamaan Dua pangkat X per 2Y Sama dengan 3 Nah, kedua ruas Saya pangkatkan ya Agar Pangkat yang di bawah ini 2Y Kita hilangkan Maka kedua ruas Kita pangkatkan dengan 2Y Maka nanti menjadi Dua pangkat X per 2Y Kita pangkatkan dengan 2Y Sisi kanan juga 3 pangkat 2Y Ini kan jadi hilang kayak gini ya Maka kita peroleh 2X nilainya adalah 3 pangkat 2Y Selanjutnya Kita substitusikan Kepersamaan ke 1 2 pangkat X plus 1 Itu sama saja 2 pangkat X Dikali 2 pangkat 1 Ditambah 3 pangkat Y Dikurangi 21 Sama dengan 0 2 pangkat X Itu nilainya adalah 3 pangkat 2Y Kita kali dengan 2 Ditambah 3 pangkat Y Dikurangi 21 Sama dengan 0 Nah disini ada boleh Misalkan ya Seperti ini Untuk 3 pangkat Y Misalkan saya anggap Sebagai P Ya maka nanti 3 pangkat Y Itu adalah P Karena 3 pangkat 2Y Maka menjadi P kuadrat Dikalikan 2 Maka jadinya 2 p kuadrat Ditambah P Dikurangi 21 Sama dengan 0 Tinggal kita faktorkan Ya Kita faktorkan bersama-sama 2 p kuadrat Maka nanti 2 p dikalikan dengan P 21 itu 7 kalikan 3 ya Ini 3 Disini 7 2 dikalikan min 3 Itu adalah min 6 Min 6 ditambah 7 Adalah plus 1 Oke maka kita peroleh 2 P Sama dengan min 7 Atau P Sama dengan 3 Maka nanti P Sama dengan Min 7 Per 2 Nah sedangkan P itu adalah 3 pangkat Y 3 pangkat Y Ini tidak memenuhi ya Sama dengan min 3 setengah Maka ini tidak memenuhi Yang memenuhi adalah Ini ya P sama dengan 3 Kita buat disini P sama dengan 3 Dengan nilai P adalah 3 pangkat Y Sama dengan 3 Makanan di Y Nilainya adalah 1 3 pangkat berapa Biar 3 gitu ya Oke Jawabannya adalah D Lanjut ya Kita masuk ke soal nomor 3 Suatu kompleks perumahan Mempunyai 43 orang warga Jadi ada 43 orang warga 35 diantaranya Aktif mengikuti Kegiatan olahraga Ada 35 orang Yang suka aktif Dalam olahraga Kegiatan bola poli Diikuti oleh 17 orang Oke Yang mengikuti Olahraga poli Itu ada 17 orang Yang mengikuti Tenis Itu ada 19 orang Yang mengikuti Tenis 19 orang Yang mengikuti Catur Catur ya Yang mengikuti Lomba catur Itu adalah 22 orang Warga yang mengikuti Bola poli Dan catur ya Oke Poli Dan catur Itu ada 12 orang Selanjutnya Yang mengikuti Poli Sekaligus Tenis Poli Dan tenis Itu ada 7 orang Dan yang mengikuti Tenis Dan catur Tenis Dan catur Itu ada 9 orang P Itu adalah Banyaknya warga Yang mengikuti Kegiatan bola Poli Tenis Dan catur Jadi tiga-tiganya Ikut ya Itu ada berapa Sedangkan Ki Adalah 7 Pernyataan yang benar Adalah Oke Kita akan Coba ya Dek Jika adek Bertemu dengan Tipe soal Seperti ini Kita bisa Menggunakan Metode Diagram Fan Ya Karena ada Poli Tenis Dan catur Maka saya Buat ya Ada tiga Himpunan Di sini 1 2 Dan 3 Selanjutnya Saya buat ini adalah Untuk Poli Di sini Tenis Dan di sini Adalah Catur Untuk yang Poli Itu ada 17 orang Totalnya Untuk yang Tenis Itu 19 orang Untuk yang Catur Itu 22 orang Jumlah Orangnya Itu adalah 35 Di sini Untuk X Jadi Ketiga-tiganya Ikut ya Baik Poli Tenis Maupun Catur Jika yang Mengikuti Poli Sekaligus Catur Adalah 12 Poli Dan Catur Ini Irisanya Adalah 12 Sudah Terpakai X Maka Nanti Di sini Sisanya Adalah 12 Min X Paham ya Jadi ini Artinya Yang hanya Suka Poli Dan Catur Itu 12 Min X Selanjutnya Untuk yang Suka Poli Dan Tenis Poli Sekaligus Tenis Itu ini Ini Irisanya Poli Sekaligus Tenis Maka Nanti Yang hanya Suka Poli Dan Tenis Itu Adalah 7 Min X Yang Disini 7 Min X Yang Disini Yang Suka Tenis Dan Catur Itu Ada 9 Maka Nanti Disini Adalah 9 Min X Untuk Selanjutnya Kita Mengisi Bagian Yang Hanya Suka Tenis Catur Dan Poli Maka Yang Hanya Suka Tenis Contohnya Kita Kurangi Saja Dengan Angka Angka Yang Sudah Terpakai 19 Dikurangi Dengan 9 Tadi Ini 9 Min X Itu 10 10 Kurangi 7 Adalah 3 3 Ditambah Dengan X Karena X Itu Suka Suka Tenis Jadi Semuanya Yang Hanya Suka Tenis 3 Ditambah X Untuk Bagian Yang Hanya Suka Catur Makan Hati 22 Berarti Ini Adik Dikurangi 12 Itu Adalah 10 10 Kurangi 9 Itu Adalah 1 1 Plus X Untuk Yang Disini 17 Saya Kurangi Dengan 7 Itu 10 10 Dikurangi 12 Itu Adalah Min 2 Maka Min 2 Plus X Oke Tinggal Kita Jumlahkan Semua Semuanya Jumlahkan Nanti Hasilnya Adalah 35 Maka Nanti 35 Sama Dengan X Ini Saya Pakai Stabilo Kuning X Ditambah Min X Itu Habis Ditambah X Ditambah Min X Maka Habis Ditambah Min X Ditambah X Maka Habis Lalu Terakhir Ditambah X Maka Bersisa Plus X X 1 Di Sini Min 2 Ditambah 3 Itu 1 1 Ditambah 1 Adalah 2 2 Ditambah 7 9 Ditambah 9 18 18 Ditambah Dengan 12 Itu Adalah 30 Ya Maka Nanti Nilai X Adalah 35 Dikurangi 30 Yaitu 5 Jadi Yang Suka Ketiga Olahraga Ya Baik Voli Tenis Mumpun Catur Itu Adalah 5 Orang Oke Masa Hubungan Kuantitatif Yang Tepat Itu Adalah P Kurang Dari Ki Next Ya Kita Masuk Ke Soal Nomor 4 Semangat Ya Silahkan Nanti Coba Terlebih Dahulu Boleh 5 Bilangan Bulat Positif A B C D Dan E Memiliki Median Dan Modus Bernilai 9 Oke Ya Saya Punya A B C D Dan E Untuk Median Maka Itu Nilainya C Maka C Kita Peroleh Nilainya Adalah 6 Modus Itu Banyak Yang Sering Muncul Berarti Kemungkinan D Yang 6 Atau B Yang 6 Kita Belum Tahu Oke Selanjutnya Berapakah Rata-rata Kelima Bilangan Tersebut Mencari Rata-rata Itu Remusnya Adalah Penjumlahan Semua Suku Atau Semua Data A Ditambah B Ditambah C Ditambah D Ditambah E Kita Bagi Dengan Banyaknya Anggota Kita Bagi Dengan 5 Apakah Pernyataan Satu Saja Cukup Untuk Menjawab Kita Akan Coba Kita Hanya Pakai Data Kesatu Ternyata Jangkauannya Itu Adalah 5 Padahal Jangkauan Itu Rumusnya Adalah Data Terbesar Dikurangi Data Terkecil Disini Adalah Bilangan Bulat Positif Maka Saya Agap Semakin Ke Kanan Itu Adalah Bilangan Positif Yang Paling Besar Maka Nanti Nilai E Saya Kurangi Dengan A Itu Hasilnya Adalah 5 Ya Ini E Ini Adalah A Data Terbesar Kurangi Data Terkecil Itu Adalah 5 Bisa Tidak Kita Menjawab Belum Bisa Ya Ini Masih Belum Tahu E Dan A Pun Itu Nilainya Berapa Maka Satu Saja Tidak Cukup Untuk Menjawab Maka A Salah Untuk D Juga Salah Oke Sekarang Kita Akan Pakai Data 2 Saja Ternyata Diketahui A Sama Dengan B Sedangkan C Sama Dengan D Sama Dengan E Ya Dari Soal Kita Dapatkan Nilai C Adalah 6 Maka Nanti Untuk D Dan E Itu Juga 6 Kita Tambahkan Disini Ya Ini Maka 6 D Itu 6 Dan E Itu Juga 6 Nah Berapakah Nilai A Dan B Belum Tahu Oke Ya Paham Ya Nah Karena Ini Juga Masih Tanda Tanya Maka Pernyataan 2 Saja Juga Belum Cukup Sekarang Jika Kita Gabung Ya Kita Jawab Poli Poin C 2 Pernyataan Bersama Sama Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Oke Yuk Kita Coba Ya Nah Kita Punya Jangkauan Jangkauannya Adalah E Dikurangi A Sama Dengan 5 Maka Nanti E Itu kan 6 Data Terbesarnya 6 Dikurangi A Hasilnya Adalah 5 Kita Peroleh Nilai A Adalah 6 Dikurangi 5 1 Apabila Nilai A 1 Maka Nanti Nilai B Juga 1 Kita Gabungkan Dengan Data Kedua A Sama Dengan B Silahkan Kalau Besok Ujian Adik Tidak Perlu Menghitung Sampai Selesai Tidak Masalah Yang Jelas Kita Peroleh Rata-ratanya Jawabannya Adalah C Lanjut Kita Masuk Soal Terakhir Untuk Nomor 5 Di PK Banyaknya Puskesmas Di Daerah A B C Dan E Disajikan Dalam Bentuk Diagram Lingkaran Berikut Bagian Daerah Berwarna Merah Muda Di Perinci Menjadi Dua Bagian Yaitu Lingkaran Kecil D Dan E Maka Nanti Merah Mudanya Itu Disini Berwarna Merah Muda Kita Perinci Menjadi D Dan E Nah Selanjutnya Jika Banyak Puskesmas Di Daerah B Itu Adalah 150 Banyaknya Puskesmas Di Daerah B Itu Adalah 150 Dan Daerah E Itu Banyaknya Puskesmas Adalah 3 Kali Daerah D Bergeserkan Informasi Di Atas Berapakah Di Antara Keempat Pernyataan Berikut Yang Bernilai Benar Oke Ya Saya Akan Buat Dahulu Disini A Derajat Sebesar 40 Ini A Itu Adalah 40 Derajat Sedangkan B Itu Adalah 60 Derajat Sedangkan C Itu Adalah 100 Derajat Lalu D Dan E Ini Jumlah Derajat Sisa Ini Kepecah Jadi J Dan E Oke Maka Nanti Disini Sisanya Adalah 360 Derajat Kita Kurangi Dengan Ini Total Sudutnya 200 Kita Kurangi Dengan 200 Derajat Maka Maka Nanti D Dan E Itu Nilainya Berjumlah 160 Derajat Oke Kita Peroleh Disini Perbandingan E Dibanding D Maka Nantikan 3 Banding 1 3 Banding 1 Maka Nanti Derajat E Itu Adalah 3 Per Perbandingan Total Yaitu 3 Per 4 Kita Kali Dengan Jumlah Derajat 160 160 Dibagi 4 Itu Adalah 40 40 Kalikan 3 Adalah 120 Oke Kita Peroleh E Itu Sebesar 120 Derajat Maka Nanti D Itu Adalah Sisanya 160 Kurangi 120 Paham Ya Nah Sekarang Kita Fokus Ke B Itu Sebanyak 150 Puskesmas B Disini Sudutnya Adalah 60 Derajat Kita Buat FPB FPB Kita Bisa Pake 20 Derajat Maka Nanti 60 Derajat Saya Bagi 3 Itu 20 Derajat 150 Nanti Saya Bagi 3 Maka Jadinya 50 Maka Artinya Terdapat 50 Puskesmas Untuk Tiap 20 Derajat Ya Saya Bagi 3 Ini Juga Bagi 3 Ya Untuk 20 Derajat Terdapat 50 Puskesmas Oke Maka Nanti Untuk B Itu Tadi Kan 150 Puskesmas Ya Maka Nanti A Ada Berapa Puskesmas Setiap 20 Derajat Itu 50 Puskesmas Berarti 40 Derajat Ya Tinggal Dua Kalinya Ya Maka Nanti 2 Dikali 50 Jawabannya 100 Puskesmas Selanjutnya 100 Dibagi 20 Itu 5 Ya Maka Nanti 5 Kalinya 50 Puskesmas 250 Untuk Selanjutnya 120 Saya Bagi Dengan 20 Itu Adalah 6 Ya 6 Dikalikan 5 Itu Adalah 300 Puskesmas Selanjutnya Ini Sama Ya Dengan A Yaitu 100 Puskesmas Oke Kita Cek Untuk Poin Ke 1 Terdapat 900 Puskesmas Jika Semua Derajat Dijumlah Kita Jumlahkan 1 100 Ditambah 150 Adalah 250 Ditambah 250 500 500 Ditambah 400 Yaitu 9 Berarti Pernyataan Kesatu Adalah Pernyataan Yang Benar Cek Pernyataan Yang Kedua Puskesmas Di Daerah A Sama Dengan Puskesmas Daerah B Betul Ya A Dan B Sama 100 Puskesmas 2 Juga Betul Cek Poin Ketiga Total Banyaknya Puskesmas Di Daerah D Dan E Adalah 400 D Ditambah E Adalah 300 Tambah 100 Ya Betul Sekali 400 Puskesmas Di Daerah E Lebih Banyak Daripada C Ini Adalah E Ini Adalah C 300 Lebih Banyak Dari 250 Maka Semua Jawaban Adalah Benar Ya Maka Semua Pernyataan Adalah Benar Ya Jawabannya E Terima kasih Berhatian Kita Kembali Di Video Mas Game Privat Lain Assalamualaikum 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 Assalamualaikum